Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan berbagi resep masakan untuk berbuka puasa pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu takjilnya ini kita siapkan bahan-bahan yang akan diperlukan bahan utamanya ini ada kacang hijau sebanyak 250 gram yang udah saya rendam dari subuh sampai sore ya teman-teman nah ini udah mengembang kacang hijau nya kemudian ini ada jahe sebanyak 50 gram yang udah saya lupasin dan udah dipotong-potong seperti ini ada dua lembar daun pandan kemudian ada 170 gram gula aren atau gula merah atau disesuaikan aja sama selera ya sekarang kita masukkan kacang hijau nya ke dalam panci nah sekarang kita masukkan ini ada daun pandan jahe Hai air sebanyak 1 liter dan garam sebanyak 1 sendok teh ya Nah supaya gampang ini saya masaknya menggunakan arasi digital rice cooker tipe ADC 2003 multi fungsi aman karena sudah ber SNI menggunakan 3D heating teknologi yang dapat memasak nasi dari segala arah sehingga matangnya merata kemudian dilengkapi dengan lampu indikator dan 8 fungsi modern yaitu dapat menanak nasi membuat sup mengukus menghangatkan membuat kue membuat bubur menggoreng dan sebagainya serta dilengkapi dengan digital timer maksimal 24 jam ya jadi sangat cocok digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun restoran nah buat teman-teman yang mau samaan bisa kita cek di arasi officialnya di shopee Lazada dan tokopedia serta jangan lupa polo juga IG arasi Asia ya teman-teman untuk linknya ada di deskripsi box ya langsung aja kita masak buburnya ini jangan lupa pilih menunya bubur udah tersetting waktunya satu jam kemudian jangan lupa pencet mulai ya ini nggak usah ditunggu-tunggu karena kalau udah matang dia akan pindah secara otomatis ke mode hangannya ya untuk lauknya ini ada satu ekor ayam yang udah dicuci bersih sekarang kita sisihkan sekarang kita akan haluskan bumbunya ada satu ruas jari jahe kemudian ada 6 siung bawang putih ada 10 siung bawang merah tambahkan satu sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk dan sedikit air nah ini supaya gampang saya menghaluskannya menggunakan arasi hand blender tipe AHB 01 ya Nah untuk hasilnya seperti ini bumbu pelengkapnya ini ada dua batang serai yang udah saya geprek ada sejempol kaki langkuas ada lima lembar daun jeruk ada tiga lembar daun salam sebagai pelengkapnya ini ada tahu putih kita potong-potong terlebih dahulu kemudian ini ada satu papan tempe kita potong-potong juga nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan sekarang kita akan siapkan bumbu untuk nasinya ini ada lima siung bawang merah ada dua siung bawang putih kemudian ada dua buah cabai kritik merah ada satu lembar daun pandan ada dua lembar daun salam ada dua batang serai dan ada juga cabai rawit merah saya biarkan utuh ya kemudian untuk bumbu sampelnya ini ada satu buah tomat merah ada empat siung bawang merah ada dua siung bawang putih ada delapan buah cabai kritik merah ada enam buah cabai rawit merah ya kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita akan tumis bumbu untuk ayamnya tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk kita tumis sampai harum dan menyusut kalau udah seperti ini sekarang kita masukkan ayamnya nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya terlumurin sama bumbu kemudian tambahkan 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur ya nah ini aduk-aduk terlebih dahulu selanjutnya tambahkan air sebanyak 600 mili atau disesuaikan aja sama jenis ayam yang teman-teman gunakan sekarang kita rebus atau kita ungkap ayamnya ini sampai benar-benar matang atau airnya sampai setengah menyusut nah sementara itu teman-teman ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita akan tumis ini bumbu untuk nasinya kita tumis sampai harum kalau udah harum dan layu sekarang kita masukkan ini ada daun pandan daun salam dan cabainya ditumis kembali sampai layu kalau udah layu seperti ini sekarang kita sisihkan nah ini ayamnya udah setengah menyusut udah matang sekarang kita angkat ayamnya aja ini kita pindah terlebih dahulu ke dalam wadah selanjutnya di air yang sama kita akan rebus tahu dan tempenya ini kita rebus sampai mendidih kembali atau bumbunya itu meresap ke tahu dan tempenya ya ini buburnya udah 20 menit terakhir ini saya akan tambahkan santan sebanyak 3 kotak yang isinya 65 mili per kotaknya kemudian kita masukkan juga gula aren atau gula merahnya aduk-aduk terlebih dahulu kita masak kembali sampai benar-benar matang ya selanjutnya teman-teman ini tahunya udah mendidih udah meresap bumbunya sekarang kita angkat tahu dan tempenya nah ini saya udah siapkan minyak secukupnya saya tambahkan tepung terigu sedikit supaya nggak meletus-meletus dan nggak lengket kita goreng terlebih dahulu tahu dan tempenya tempe dan tahunya udah garing sekarang kita angkat dan tiriskan selanjutnya di minyak yang sama kita goreng ayamnya ya ini kita goreng secukupnya aja sisanya bisa teman-teman simpan sebagai stok lauk ataupun untuk sahur nanti ya nah ini udah matang sekarang kita angkat nah ini teman-teman udah matang udah pindah ke mode hangat sekarang kita matikan aja nah untuk buburnya seperti ini ini kacang hijaunya itu udah bener-bener hancur seperti ini teman-teman matangnya sempurna ya nah ini akan saya pindahkan terlebih dahulu dari wadahnya selanjutnya ini saya udah cuci bersih beras sebanyak 400 gram atau setara 4 oz kemudian kita masukkan bumbu yang udah ditumis tadi kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh garam air sebanyak 600 ml atau disesuaikan aja seperti menanak nasi biasa nah ini aduk-aduk terlebih dahulu kalau udah selesai sekarang langsung aja kita taburin sama cabai rawit utuh selanjutnya ini saya masak menggunakan arasi digital rice cooker tipe ADC2003 ya ini kita masak pencet menunya ini nasi putih kemudian jangan lupa pencet tombol mulai selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita goreng terlebih dahulu ini tomat beserta bawangnya kalau udah layu baru kemudian kita masukkan cabai beserta terasinya kita tumis kembali sampai mateng nah ini udah mateng sekarang kita angkat dan tiriskan ya selanjutnya teman-teman ini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam satu sendok teh gula pasir ini saya haluskan menggunakan arasi hand blender tipe AHB bagian tongkat pengiris ya nah ini hasilnya seperti ini udah selesai ini saya udah siapkan minyak secukupnya saya tumis kembali sambalnya supaya lebih awet dan lebih enak ya kalau sambalnya udah seperti ini sekarang kita angkat selanjutnya ini nasinya udah mateng ya teman-teman nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ini nasinya itu udah bener-bener mateng merata ya dan sama sekali di pancinya itu enggak lengket ya bisa teman-teman lihat seperti ini nah ini nasinya bisa teman-teman keluarkan atau diamkan di rice cooker ya secara otomatis pindah ke mode hangat ya selanjutnya teman-teman saya akan menyiapkan minumannya ini saya udah siapkan 4 sendok makan sirup koko pandan kemudian saya tambahkan 1 sendok makan santan instan kemudian ini ada 3 sendok makan gula pasir atau secukupnya sesuai selera ini ada susu cair full cream kita kasih secukupnya kira-kira 600 ml sekarang kita campurkan kita menggunakan arasi hand blender tipe AHB01 ya multifungsi aman karena sudah ber-SNI kalau udah selesai sekarang kita masukkan ke dalam gelas yang udah diisi sama batu es secukupnya nah ini udah selesai sekarang udah siap kita sajikan oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simpel untuk menu berbuka puasa ya untuk nasinya ini ada nasi liwet ini taburin sama bawang goreng secukupnya supaya lebih enak ya kemudian sebagai pelengkapnya ini ada tahu tempe ayam goreng ada sambal terasi ada bubur kacang iju ini buburnya nggak kalah enaknya sama dengan masak di panci atau di kompor kemudian ini ada esnya ada es pink lapa ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai semoga videonya bermanfaat assalamualaikum bye